Jalan Poros Jatim, ada Sofyan Arif Jandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Sofyan. Halo Rekan Dea. Rekan Sofyan, bagaimana untuk kronologi ambrolnya jalan tersebut bisa Anda informasikan selengkapnya? Ya Rekan Dea, memang pada pekan lalu terjadi hujan yang lebat di sekitar Kejamatan Sampung dan sekitarnya. Ini terjadi hujan lebat sebanyak dua kali. Yang pertama ini menyebabkan banjir. Pada saat itu jalan poros desa ringan putih sudah tertikis sedikit-sedikit. Lalu pada hujan lebat yang kedua itu jalan tersebut sudah tidak bisa memenuhinya, sehingga taluk atau pelengsengan yang ada di jalan tersebut ambrol ke sungai Dea. Saat ini pelengsengan maupun ambrolan jalan tersebut sudah terbawa arus sungai karena memang arus sungai ini cukup jelas mengalir dari gunung yang ada di sekitar Kejamatan Sampung yang memang terlihat gundul Dea. Lalu apa alasannya sebenarnya warga meletakkan nisan di sekitar jalan yang ambrol tersebut? Iya Dea. Memang tadi saya sempat wawancara dengan lurah setempat. Warga sebenarnya berinisiatif untuk memberikan rambu di jalan tersebut karena memang ambrolannya ini cukup lebar, dia hampir setengah jalan. Namun karena di situ jalannya cukup keras dan repot juga untuk menebang bambu, akhirnya warga memanfaatkan pijing yang ada di sekitar longsoran tersebut. Kebetulan longsoran ini terletak di sekitar taman, maksudnya di sekitar pemakaman umum desa setempat. Dan pada dua bulan lalu waktu puncak-puncaknya COVID ini, banyak warga memang yang terdampak COVID lalu meninggal. Akhirnya warga desa ini berinisiatif untuk mencoboti pijing atau nisan tersebut agar kuburan ini terasa longgar. Dan akhirnya karena nisan-nisan ini nganggur daripada menebang bambu, akhirnya memanfaatkan nisan tersebut untuk memberi tanda kepada pengguna jalan bahwa di titik tersebut ada longsoran yang harus dihindari. Ya, Sofian tadi Anda bilang bahwa sudah mewawancarai pihak lurah setempat ya terkait kejadian ini. Bagaimana respon dari pemerintah setempat mungkin dalam hal ini pihak lurahan terkait kejadian ini? Ya, memang pihak pemerintah kisah setempat yaitu kisah ringan putih sudah melapor ke dinas PU Kabupaten Ponerogo. Memang jalan tersebut adalah jalan kabupaten yang menghubungkan dua kejamatan, yaitu kejamatan Sampung dan kejamatan Badekan. Lalu pihak dinas PU sudah memberikan respon bahwa besok akan dilakukan evakuasi atau pengurukan sementara menggunakan pasir dan menggunakan bambu. Tapi untuk teknisnya sendiri lurah setempat belum mengetahui, hanya saja lurah setempat diperintahkan untuk menyediakan urukan pasir dan bambu. Untuk teknisnya yang mengetahui dinas PU dan BPD, ya. Baik, terima kasih Rekan Sofian Arif Chandra menginformasikan langsung dari Ponerogo. Selamat bertugas kembali. Terus ini ambrol? Ambrol, terus dikerja batin, memotong jati-jati. Parga, Pak? Iya. Nah, ini kisah dari mana, Pak? Ini kisah anggur. Oh, punya siapa, Pak? Kuburan kisah yang mau dibucali. Terus di dalam laling-laling ini pada waktu yang mau mengetahkan, mungkin ada musa yang mengetahkan, mengguling. Oh, ini bekas kuburan, Pak? Ini kuburan. Oh, ini kekuburan? Iya. Ini Pak Lurah, bagaimana diperbaikkan atau terus bunyi? Dukar, kayaknya kulam batin ke atas. Tapi mereka sering banjir, Pak? Sering meluap? Meluap, Pak. Hai, pemirsa Seripopo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.